ini adalah halaman rumah dinas jadi setelah hujan selama satu jam ini ada lubang yang tergenang oleh air ini bekas akar pohon yang tumbang ini pohonnya sekarang dipenuhi oleh air kemudian di sebelah ini adalah bekas sumur sebenarnya dulu bekas sumur ini pernah ditimbun dengan pasir tapi nampaknya dengan berlalunya waktu pasirnya juga amblas sekarang kita lihat dia seperti tubangan lagi tergenang oleh air kalau kita lihat lebih jauh jadi kita lihat di mana-mana ada emangan air padahal kalau kita lihat di sebelah kanan di sini ada trotoar jadi sebenarnya air ini bisa masuk ke trotoar tapi karena memang trotoarnya juga penuh maka air tidak bisa kemana-mana jadi kita lihat bahkan di bawah pohon rambutan sendiri tergenang air bahkan ini nah ini juga genangan air di rambutan ini adalah genangan air jadi kita lihat airnya tidak bisa mengalir ini baru hujan selama 1 jam lebih sekitar 1 jam 20 menit dan intensitas hujannya sudah mulai menurun nah ini luar biasa nah ini luar biasa kondisi hujan di kalimantan dan daerah kundir sungai di daerah ini jaraknya dengan sungai kapuas paling cuma sekitar 300 meter 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 300 meter